Hai guys, gue Wisnu dan ini adalah Hornet 3 True Gaming TWS dari Armageddon Oke, jadi beberapa minggu lalu Armageddon ada sempat kirimin Hornet 3 True Gaming TWS ini Dan ini belum sempat gue apa-apain, belum sempat gue buka ataupun gue coba Jadi mungkin di kesempatan kali ini gue mau bikin video khusus untuk unboxingnya dulu aja Oke, biasa sebelum kita unboxing, pastinya kita lihat dulu dan kita cek-cek dulu Penampakan dari kardusnya sendiri Oke, yang pertama disini ada tulisan Bluetooth 5.0, 8 hour playtime Disini ada lambang Armageddon, Low Latency, Clear Vocal Delivery, Hornet 3 True Gaming TWS ya Disini, dan disini di tengahnya ini ada gambar si TWSnya sendiri Penampakan dari TWSnya sendiri, dan ini gue suka ya Bahan printannya tuh kayak timbul-timbul gitu, tapi licin-licin gitu halus Dan ini bagus sih menurut gue ya Tulisannya juga bagus sih timbul-timbul gitu sih, keren Dan disini ada Hornet 3 ya, tulisan Hornet 3 tegas banget, ini keren Terus ini ada software barcode untuk si websitenya Di belakang sini ada spesifikasinya Disini spesifikasi, terus ini Low Latency, Clear Vocal Delivery, sama kayak di depan ya Mungkin ditaruh sini biar nggak kosong-kosong banget di sebelah kiri, di isi ini aja Terus disini ada lambang Armageddon lagi, sama kayak disini, cuman ini ada tulisannya Armageddon Terus ini juga ada, apa namanya, logo dari TWSnya, bukan logo, sorry apa, gambar dari TWSnya Cuman dia ada tempatnya gitu ya, di, apa sih, ini ada kayak tempat dari TWSnya juga kelihatan Terus disini ada kayak, apa nih, kayak diimpor dan diadarkan oleh, oh ya, lipfrog bla 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 Ini kayak cuman keterangan dari Armageddon aja Terus disini ada 1 year limited warranty, ini penting ya, di sebelah sini ini ada 1 year limited warranty Berarti keterangannya berarti kita cuman dapet 1 tahun garansi aja dari si TWS ini Dan disini biasanya barcode-nya untuk scan software-nya ya, dari Armageddon biasanya kayak gitu Terus ini ada tulisan TWS Hornet Black ya, disini berarti, ini warnanya black, nggak kelihatan Sini ada Armageddon Product Development bla 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 bla, team are all bla 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 Kayaknya ini cuman kata-kata sambutan aja ya, kita skip aja ini, panjang banget disini Dan apa ya, mungkin di atas ini cuman kayak gantungan aja, nggak ada apa-apa lagi Mungkin kalau di toko ini digantung begini kan, jadi ini ada, apa, kayak ada gantungan gitu, ya, nggak masalah Terus disini ada apa nih, nggak, nggak tau, ini kayak dilarang melakukan bla 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 ya Cuman stiker-stiker begini aja lah, tapi nggak ada sesuatu yang gimana-gimana banget Oke, software untuk kardusnya bagus menurut gue dan bahan kardusnya sendiri juga Ini boxnya juga, kayak bukan kardus murah ya, kayak bukan kardus murah ya Ini juga ini kayak pake magnet gitu, tuh, tuh kan Nah ini cukup bagus ya boxnya menurut gue Dan apa namanya, compact juga, handy juga, enteng, tergolong enteng, mesti dibawa kemana-mana Jadi kardusnya juga bagus ya Cuman satu hal yang gue agak sedikit kurang paham dari Armageddon Kenapa mereka ngasih kita disini beberapa tulisan atau teks itu pake warna orange gitu ya Kalo disini tulisan yang pake warna hitam, Hornet 3 True Gaming TWS mungkin akan lebih keliatan dan lebih tegas gitu Karena kalo warnanya orange gini kan kardusnya warna kuning, boxnya ini warna kuning Sedangkan mereka ngasih beberapa tulisan atau teks ini warnanya orange gitu Mungkin kalo dari jauh gitu kan, gak terlalu keliatan ya Kalo yang Hornet 3 gede gini mungkin masih keliatan Tapi kalo misalkan yang kecil-kecil gini, apalagi yang dibawahnya nih Kayak 4fps dan MOBA Gaming, blablabla tuh kayak gak terlalu keliatan sih jadinya gitu kan Kalo mungkin dibikin kayak specification gini mungkin masih lebih keliatan, masih lebih jelas Gue gak ngerti sih kenapa Armageddon ngasih kita warna orange Di tulisannya sedangkan kardusnya warna, apa namanya, kuning gitu ya Udah pasti ini bakal nyaru-nyaru gitu kan sebenernya Cuman gue gak ngerti lah, mungkin Armageddon punya alasan atau kepercayaan tersendiri Untuk memberikan teks ini warna orange dan dipadukan dengan box yang warna kuning Gak paham juga sih, tapi yaudahlah gak apa-apa Oke langsung kita buka aja Di sebelah sini ada Bluetooth 5.0, Lithium Ion Battery, Stereo Sound, Mini Lightweight, 15 meter range, Mobile Phone Ini masih keliatan lah ya disini ya, masih oke lah kalo deket gini, cuman kalo jauh gini logo-logonya aja mungkin gak terlalu keliatan ya Karena warnanya orange, cuman kalo hitam pasti akan lebih bagus dan lebih tegas gitu, sayangnya itu sih Kenapa warnanya orange gitu Oke langsung kita buka aja si TWSnya Ini biar gak lama, udah sempet gue buka segelnya Tadi sebelum start bikin video, gue buka dulu segelnya pake silet biar cepet Jadi kita tinggal buka aja Dan gue sendiri belum buka sampe bawah ya, cuman di silet doang Oke ini ada apa aja nih Oke disini ada gabus ya, ini bagus sih mereka ngasih gabus Jadi biar gak goyang-goyang gitu kan gabusnya cukup padet ya Kita lihat dari boxnya dulu kali ya Ini ada TWSnya disini Ini ada TWSnya, nanti kita keluarin Terus disini ada tempat buat gabus buat si tempatnya ini sendiri Tempat si TWSnya Terus disini ada spare part ya, untuk telinga nih Buat ear cupnya nih kalo misalkan ear cup kita mungkin hilang Atau mungkin udah rusak atau mungkin kotor atau lama atau gimana Kan ini mereka udah gak nyediain cadangan ya, spare part disini Terus disini ada kabel untuk charger-nya ini Type-C ya, USB Type-C Tapi biasa aja, gak braided juga, gak gold plate juga Jadi bener-bener kayak kabel Type-C, USB Type-C yang biasa aja gitu Yang ala kadarnya aja yang penting bisa connect lah Ya gak masalah juga sih sebenernya Oke, terus disini apa lagi nih Disini ada Aduh agak susah ambilnya ya Ini ada manual book ya, disini ada manual book Dan gue suka juga nih manual booknya nih Dia cuman begini doang Simple, jadi cuman berupa kertas aja manual booknya Tuh cuman kayak gini doang Manual booknya, tapi cukup jelas, penjelasannya cukup compact disini TWS, Hornet 3, Bluetooth 5.0, terus Operation Guide, Bluetooth Pairing kayak gimana-gimana Terus ini Wearing Diagram, Charging Diagram, Product Detail, Warning, blablabla Cukup jelas ya menurut gue, jadi gak ketebelan juga Apa, cukup oke untuk manual booknya nih, mantep ya Terus disini udah gak ada apa-apa lagi ya Disini gak ada apa-apa lagi Udah kosong, jadi tadi ada manual book disini di bawah Dan gak lupa selalu pasti ada ini ya Armageddon selalu ngasih kita Kartu garansi, BTW ini jangan sampai hilang Kalian sempat aja di kartu sebaik-baik Karena nanti kalau misalkan ini bermasalah Atau misalkan mungkin kenapa-napa sebelum 1 tahun Pastinya kalian bisa claim barangnya pakai ini Dan ini pastiin jangan sampai hilang ya Ini ada nama toko, nomor faktur, reputansi, blablabla Dan ini ada beberapa lambang dari produk-produk dari LipFrog ya Sebagai distributor dari Sonic Gear, Armageddon, Audiobox, Alcatros, Elysium, dan lain-lain Oke ini kita simpen aja di boxnya Baik-baik jangan sampai hilang Terus ini juga chargernya Mungkin kalau kalian ada Type-C lain Mungkin pakai Type-C lain dulu Jadi ini gak usah kepake juga gak apa-apa Terus ini juga disimpen baik-baiknya Ini spare part nih Ini komponen jangan sampai hilang Taruh disini aja Dan sekarang kita lihat dulu tempat dari si Armageddonnya Ini si TWSnya Oke Ini disini ada Lobang untuk chargernya ya Type-Cnya di belakang Di bagian belakang sini Polos aja Gak ada apa-apa Terus di atasnya ini disini Nih disini nih Kelihatan ada lambang logo Armageddon Yang kayak di sketch gitu Dari tempatnya Dan ini menurut gue keren ya Apa dia Logonya tuh timbul gitu ya Logonya tuh timbul Tapi timbulnya tuh karena di sketch gitu Dan ini keren sih menurut gue sih Agak eksklusif ya menurut gue ya Terus ini ada kayak Beberapa lampu indikator ya Empat lampu indikator Ini mungkin nanti kalau misalkan Nge-charge-nya full atau gimana Atau gimana mungkin akan kelihatan disini Terus ada tulisan Hornet 3 Sisanya gak ada apa-apa Di bawahnya Biasanya ada model TWS Hornet 3 Terus total capacity Input Terus output Serial number Dan lain sebagainya Biasa ada disini Terus kalau kita buka disini Ini Dia kayak ada pengaitnya juga Tapi kayak dari apa Dari magnet gitu ya Jadi ini udah oke sih menurut gue Udah aman banget Udah kenceng Dan disini kalau misalkan kita lihat Juga disini ada kayak Magnetnya gitu Jadi ini nanti kalau misalkan memang Apa Kita mau nge-charge Ini magnetnya tuh ada Disini ya Jadi kalau misalkan kita mau nge-charge Nanti tinggal di Taruh aja Jadi kayak Apa namanya Godox ini yang gue pake nih Ini juga kayak gitu Kalau misalkan memang Apa namanya Kita mau nge-charge Itu biasanya kita langsung taruh aja Di tempatnya Nanti tinggal colokin kabelnya aja Terus nanti dia langsung nge-charge Di dalamnya Gitu Terus ini ada tulisan R Ada tulisan L Ya Right sama left Ini cukup Apa Keterangannya cukup jelas Bagus juga Udah dikasih keterangan Dan menurut gue oke sih Untuk tempat ini juga cukup compact Di Apa Taruh di kantong gitu Kayak Ini Enak banget sih ya Kecil ya Bahkan di genggem pun juga Masih muat ya Ditaruh kantong sini juga Kayaknya masih oke-oke aja Cuman yang Apa namanya Mungkin Harus hati-hati ini adalah Karena ini Bahannya agak doff ya Agak make gitu Ini bahannya agak-agak make doff gitu kan Nah ini Mungkin kalau misalkan kalian Taruh di tas Atau taruh di kantong Itu bahaya hati-hati Kalau misalkan kena Misalkan ada koin-koin Atau mungkin kayak Apa Kunci mobil Kunci rumah Atau kunci motor gitu kan Itu hati-hati Karena ini Pastinya gampang beset ya Ini bahannya gampang banget beset Ini kalau misalkan kena kuku aja Mungkin bisa beset ya Karena bahannya Doff-doff made gini Ini Gampang beset banget sih Bahannya jadi Kayak mungkin Naruhnya agak hati-hati aja Gitu Oke Terus kita langsung lanjut Ke si TWS nya sendiri ya Ini kita lihat TWS nya disini Oke Kita buka dulu Nah ini untuk box TWS nya juga deh Cukup kenceng ya Bagus ya Jadi gak goyang-goyang Oke Dan disini ada tulisan The Ultimate Gaming TWS Biasanya kalau Armageddon itu kan Tulisannya kan The Ultimate Gaming Gear Tapi disini mereka ganti dengan The Ultimate Gaming TWS Disini baru Armageddon Oke sih Gak masalah Oke Disini ada Logo dari Armageddon ya Tapi ini logonya Kayak logo yang disini ya Kayak logo yang di Apa Websitenya ya Ini logonya logo burung aja Tuh Cuman logo-logo burung aja Kayak bukan logo sesuatu Logo yang Kayak gini ya Bukan tapi logo yang biasa aja Logo burungnya Mungkin biar lebih compact gitu kan Kalau ini mungkin kegedean Ini juga sama Di sebelah kanan-kiri Sama aja Logonya Terus Ini buat tadi Apa namanya Kalau kita taruh di Apa tempatnya Ini dia akan ngecharge nih Untuk sensornya nih Besinya disini Dan Apa Menurut gue Desainnya cukup oke ya Desainnya Cukup Gimana ya Keren sih Jadi keliatan banget Ini TWS nya tuh TWS gaming gitu ya Dan Agak gede juga Sebenernya Cuman Oke-oke aja Masih oke Disini ada Right Ada Left ya Jadi Makenya disini Right sama left Ini Armageddon juga Ngasihnya cukup jelas Kita Keterangannya disini Dan gue gak tau Mungkin ini Touching sensor ya Kali ya Yang si Apa Si logo Armageddon ini Mungkin ada touching sensornya Atau gimana Gue gak paham Mungkin nanti Gue akan pake dulu TWS ini selama kurang lebih Mungkin Satu minggu Dan nanti gue akan bikin Video Reviewnya Gimana feelnya Gimana feelnya selama gue pake Si TWS ini Mungkin untuk aktivitas sehari-hari Sampai mungkin Main game mobile Dan lain sebagainya Mungkin Nanti gue akan cerita Di review Sekarang kita Coba dulu Untuk taro ini Ini kan Ride ya Disini Ride Oke Kita coba taro dulu Disini Oh dia ada magnetnya Ini bagus banget sih Jadi kalo pas kita taro begini Dia langsung kayak narik Terus abis ini juga Kayak langsung narik Gitu kan Tuh Dia langsung muter Kalaupun kita Naroknya ini Kayak Misalkan besinya disini kan Terus kita Ini besinya kita gak pas nih Kita naroknya misalkan Ngasal nih Kayak gini Dia langsung otomatis Muter gitu Dia langsung nyari Jadi kayak Nih Misalkan kita miringin ya Tuh kan miring tuh Terus dia langsung nyari Muter tuh Otomatis Dan ini bagus sih Gila Oke ini keren sih Oke cukup 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 oke Oke ini Udah gue taro di dalam sini TWS nya Ya kan Keliatan Ya ini Enak banget Bisa dibawa kemana-mana Dan oke Tadi gue udah bilang Gue mau pake dulu ini Khusus untuk reviewnya Dan Pastinya stay tune terus Nanti Apa namanya Gue akan Cerita-cerita ya Mungkin Gimana rasanya pake Apa namanya Si TWS Dari Armageddon ini Hornet 3 True Gaming TWS Oke mungkin Segitu dulu Untuk video Unboxing TWS Hornet 3 Dari Armageddon ini Dan Seperti biasa Semoga video kali ini Tetap bisa jadi video yang Pastinya berguna Dan bermanfaat Buat kalian Like kalau suka Dislike kalau gak suka Gue Wisnu Dan sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya